Terima kasih Jago ya Buat semua orang yang udah ngalahin gue, gue ulangi Jago banget ngerti Tapi kalo menurut gue sih yang buat masalah first blood itu Gimana rasanya gue di first blood sama selena Apa? di first blood sama cowo Sama selena Ya Taing masa gak inget sebelum lu Sebelumnya gue langsung natan Kena first blood guys Tapi aku udah ngajarnya ya Namanya penonton malah tanyanya waktu aku first blood lu Waktu lu first blood gua nanti tanyain Ada yang ngomong masak Cuman ya gak apa-apa lah namanya juga orang Manusia Namanya manusia Om Yur sayang banyak ngomong gue jangan pensiun lu Pendapat onik Lu ada, ini jujur ya dalam waktu lu Lu ada cita-cita masuk evos gak ke depan? Hmmmm kagak ada sih Kagak ada cita-cita buat masuk evos Evos ini pengen cinta lu Oke itu boleh lah Hahaha Hahaha Gak 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 seriusan Jujur aja aku gak ada keinginan buat masuk rrq Buat masuk evos Memang aku tau kayak Ketika masuk ke salah satu dari dua tim besar itu Bakal nopang hidup kamu Dimulai dari kekayaan Mungkin bakal nambah gaya Atau dari famous bakal nambah famous Aku tau lah buat masalah itu Cuma ngerasanya kayak bukan diriku aja gitu Hmm hmm Aku lebih suka tentang membuat perjalanan hidupku sendiri Hmm hmm Disitulah kesuksesanku harusnya ada Hmm Lu masih, lu rencana ya Ada e-sport ini sampe umur berapa mungkin Kira-kira Harusnya sih 25 atau 27 lah Mentok-mentok Oh jadi lu nyindir gua, gua 30 ini Jadi maksudnya gua kalo lu udah umur 30 mati aja gitu kan Iya Jadi gua Jadi gua harusnya Gua udah Gua udah harusnya udah gak pantas di e-sport ya Gua udah merelakan diri Kepada Tuhan Tuhan tolong ambil nyawaku Kalo juga belum masih e-sport ya Iya Jujur aja ya Dil ya Aku tuh sekarang masih di e-sport Karena masih Jujur ya kalo mau ngomong masih ada duitnya juga Kalo ya Kalo bohong kalo gak ada duitnya gua gak akan mau Tapi ya Emang passion gua Gua tuh kayak Soalnya waktu dari kecil lu gua tuh main game Oh emang dari kecil umur lu main game? Main game! Gua tuh dari umur 3 tahun suka main Mario Bros Terus suka main apa? Main apa? Apa? Dragonball gitu-gitu Terus aku mulai kenal lima lanima Itu game apa? Ya lima lanima tuh Di Dota Dota gua tuh lumayan Main Dota juga? MMR gua tuh sempet ya Jadi kayak Di Sotis Asia Aku tuh di leaderboard nomor 49 Aku masih inget Anjir gila loh Di Sotis Asia Jadi waktu saat itu MMR paling tinggi itu 7000 Aku 5900 Aku nomor 49 Di Sotis Asia Tapi ya Gak berkembang gitu Akhirnya Gak berkembang Kalah sama yang Akhirnya Aku masih pengen main game Ya mainnya Mobile Legends Tiba-tiba jadi terkenal Dapet duit yaudah Waktu main Dota emang biasanya Om You Apa role nya disana? Role gua Role gua dulu justru Paling kuat Waktu jadi midliner Jadi aku midliner ya Aku tuh kayak Dulu itu sampe bisa membuat musuh tuh Kayak bisa farming gitu loh Kayak aku level 5 Aku level 3 Aku tau kayak Titil-titil kecil Cicil musuh tuh Cicil musuh tuh saat kapan Ya 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 Lu main Dota gak? Main lah Gua juga dari dulu Justru mainnya hero mid Buat Om You're apa hero midnya? Midnya gua QOP, SF Jadi kayak Gua tuh dulu cicil musuh tuh Disaat gua tuh seneng Ini gua ilmu dikit ya Waktu gua dulu Dota Gua tuh seneng nyicil musuh Justru pada saat gini Gua tuh kalo pada saat krip Krip gua tinggal sedikit Itu yang gua lakuin bukan deny Disaat itulah Musuh gak apa-apa Dapat farming Tapi gua cicil Karena dia kan fokus Mukul krip Dia lagi fokus mukul krip Gua mukul dia kan Dia gak bisa bales gua dong Jadi HP nya dia tinggal 1 per 3 Dia dapat satu krip Tapi setelah itu gua tutupin Ya gak ngerti-ngerti Anjir ternyata Om You're tuh Mekaniknya memang jago guys Dari cicil-cicilan tuh Ya bagus Keren Udah ngerti kak Si terus Kalo gua kalo pake hero range pun Kalo udah kayak Menang posisi Creeping nya juga jangan dari jauh dong Deketin Jadi seolah-olah kita jadi milih Lebih cepet dong animasinya Ya keren gitu Itu gua sombong Tapi jujur itu Memang hal yang Harus dibanggakan sih Pedat Pendapat lu tentang HP nya HP season ini Gua tuh jujur ya Waktu pertama kali pake XR Wih Kacau balau gua main anjing Flicker gak kepencet Ulti gak kepencet Tanggapan lu XR enak gak? Kalo misalkan dari gua sendiri Buat XR nya enak Cuman Karena HP yang kita pake itu bergilir Jadi kita gak tau kondisinya Gitu Jadi tiba-tiba Buat aku sendiri nih ya Kesahrianku latihan di XR Oke-oke aja Cuman karena mungkin Dipake berapa tim Dipake berapa orang Di HP yang sama Jadi ngebikin HP itu rusak Jadi sedikit agak susah gitu Iya Beda Beda Aku pun juga kerasa beda Enggak Kek grafiknya udah kusamain semua Tapi beda Kayak di tempatku tuh misalnya Kek grafiknya gitu Jadi real Waktu aku dilomba loh Kok jadi kayak agak sedikit kartun gitu Kartun gitu Kayak aneh gitu Pokoknya ada sesuatu yang aneh Gue disuruh mabuk lagi Jangan coba Jangan coba Mata ini gape Bebar Oh pendapat lu tentang Rek yang bersinar Marchman nya sekarang gimana Rek tuh gimana kalo menurut lu Wah itu itu gue jujur Jujur kemarin waktu nonton RRK lawan EVOS tuh yang game satu Yang scene pake Haya Rek pake Cloud Cloud Gue udah mikir yang di atas tuh Gue udah mikir Anjini Rek udah pasti mati Tiba tiba ketika udah di ulti tuh sama Haya nya Dia balik lagi Terus si ulti Haya nya tuh ke minion gitu Kayak anjini gue Kayak ngeliat juggernaut di gocek sama Ya sama ilmu Gitu Haji keren keren banget Jadi Rek kalo menurut lu sama Sans Jago mana cloudnya Gue masih kagak tau sih Cuman dari dinilai dari hasil yang di Seagame semarin Harusnya sih masih jago Sans Harusnya Oh jago Sans Tapi ya Rek pokoknya India Soalnya Sans juga lebih mudah Ya Sans juga Jadi kalo makin Udil umur tuh segalanya guys Kalo aku pokoknya mati aja Jadi sekarang tuh di otaknya tuh Aku tau di otaknya Udil sekarang tuh Lu itu mati aja Tapi karena dia mungkin Mas terakhir masih kalah sama gua Jadi ya sekarang sedikit lebih sopan Tapi Mati nanti kalo Onik menang lagi sama Onik menang sama Ivos lagi Aku masih dia mau mati Kurang aja Anak muda itu gue tau otaknya guys Karena gue pernah mengalamin masa muda Tapi ya gapapa guys Itu namanya manusia tuh Muncul dari otaknya tuh Itu dari Apa ya Dari kayak memang dari sel-selnya tuh muncul Tidak bisa ditahan guys ya Ya kita gak bisa nyalain guys ya Ya kita gak bisa nyalain guys ya Memang guys Ceram orang tua tuh bermanfaat Hehehehehe Lung Enggak di Aku tuh Lu bayangin ya gue umur 30 Masih bisa di isport Tandanya gue tuh emang ada Sisi freaknya pasti Gitu loh Freak Gue tuh freak DGL Classico 195 Iya kemaren aku waktu Evos lawan RRQ 195 ribu Waktu lawan Onik juga 100 ribuan inget gue Memang iya Aku sih kaget Jadi waktu Onik Iya waktu kita lawan yang pertama kali tuh 100 ribu lebih Itu kan juga rame banget waktu itu Tapi emang rekor kemarin sih Kalian mau tanya apalagi ini Aku udah mulai kehabisan pertanyaan Atau lu yang mau tanya gue? Hmm Gak ada sih Gue udah Kalo menurut tuh Lemon gimana? Lemon Wah Lemon jujur aja Dari dulu jago dia tuh guys Iya Aku gak pernah ngeliat Respect ya? Enggak bukan respect Malah ini memang jujur sih Ini luar kata respect ya Memang dari dulu tuh dia jago Terus kalo misalkan banyak kalian yang bilang Waktu season 3 Lemon menurun Menurutku itu salah besar sih Yang aku nilai ketika Lemon menurun Dari temen-temennya Yang gak supportive Ngedukung dia Padahal waktu aku main di Waktu Timnas aja tuh Aku main sama Lemon kayak Anjir nih orang Kenapa bisa gue kalahin itu Yang dari gue sendiri Ngerasanya ketika gue lawan dia Gak bisa di kalahin Tapi kalo aku merasa Gak kalo aku ini Di otak aku dulu Lemon tuh saya taruh di side Gitu loh Di fighter Jadi aku waktu season 3 pun ngomong Udah lah Lemon tuh balikin ke mid Pas timnya tuh Timnya tuh bakal apa Bangkit Kenyataannya Season ini Lemon mid Timnya bangkit kan Jadi aku kerasa memang Apa ya Emang potensi terbesar Lemon tuh di mid Kan aku pernah sempet ngomong-ngomong sama Lemon Dia tuh kayak gak mau main sama Gak mau main mid lagi Gak mau main mid lagi Gak mau main mid lagi Tapi untungnya sekarang dia mau mid lagi Ya akhirnya RRQ terbukti jadi kuat lagi kan Memang jauh guys Lemon tuh jauh banget Ini kalo bahas timnas Waktu timnas A sama timnas B Waktu Gimana ya Gue matanya gimana ini Jadi kayak Gua sih gak ngerti Jadi kayak karena kita waktu Jadi waktu gua lawan victim Waktu kalah kan lu seneng banget Wah ya ya Waktu tanding ulang Tanding ulang Ternyata Ternyata Waktu tanding ulang Waktu tanding ulang Cing Ini kayaknya gua suka matahi Gak Itu sumpah ya Bilya Itu kalo gak ada tanding ulang Lu pas Di saat ini lu udah masuk pelotnas Yakin gua Emang iya? Tuh Jadi kayak waktu Gua gak ngerti ya Itu yang gua rasa Waktu mau ada timnas A lawan timnas B Karena mau ditanding ulang Itu supaya kayak Waktu Ini gua denger Ini kayak gua tau ya kan Supaya fair ya Waktu kan supaya timnas A itu Misalnya kalo menang Ya berangkat semua Plus 1 dari timnas B Misalnya gitu kalo 7 orang 6 Pada saat itu Padahal kalo gak ditandingin Lu itu udah Ini gua Gak tau Dapet bocoran Bukan dapet bocoran Atau Pokoknya lu itu pasti minimal masuk Yang 7 itu pasti Gitu loh Kita menang lawan lu Berubah semua Akhirnya Ivos masuk Banyak Lu nyesel gak waktu Tanding ulang itu? Kalo misalnya dibilang nyesel Kagak nyesel Dibilang sedih pun Sebenernya kagak sedih Cuman Ya sedikit lah Tapi ketika aku Agak sedikit Maksudnya Udah kembali ke posisi normal Aku ngerasa Oh iya juga ya Buat bawa nama Indonesia itu Orang sepertiku tuh memang Ya di hasil yang kemarin Gak pantas gitu Buat nama Negara Indonesia Takutnya ketika aku main Dan aku kalah Malah jadi Indonesia yang rugi Aku gak mau Tanah kelahiran ku sendiri Kayak kebantai-bantai Sama negara lain Aku gak mau Orang-orang yang dukungku itu Keinjak Aku gak mau Wih jadi ini Jadi ketika ngelihat Ada orang yang lebih baik Daripada aku Untuk maju Dan membela negara Indonesia Di satu sisi Aku seneng banget Dan di sedikit sisi Aku ngerasa sedih Jadi cuman sedikit doang sedihnya tuh Ya pasti ada sedihnya kan Gimanapun namanya manusia Pasti punya sisi Pengen bawa nama negara kan Gitu lah Itu pasti ada Tapi cuman Maksudnya Kalau memang Lagi Memang ada yang lebih pantas Mungkin lu akhirnya bisa lebih Menerima gitu kan Ya dan harus menerima Ya kayak gitu Itu perasaan gue waktu dulu Mau masuk Ivo Apa Kalau akhirnya kalau gue kebalikan Waktu dulu Sebelum ke Ivo Gue di reform Gue hampir pensiun Tapi akhirnya gue memutuskan Untuk balik Karena gue merasa Pada saat itu Gak tau orang tuh udah menganggap Gue udah turun pada saat itu Tapi gue dari diri sendiri Gue tuh merasa skill gue Masih mampu bersaing Di apa Di kompetitif Tapi Kasih gue tim yang Maksudnya Emang Kompetitif Maksudnya gue buktikan nih Waktu di Ivo Gue gak tau nanti Ivo suara atau enggak Tapi gue kan paling gak Udah buktikan Bisa bersaing paling gak Nah itu Jadi ya Jadi gue tuh Kaya Ya paling gak gue tuh udah Kaya lega lah Di Ivo Kalau gue Aja udil pendapat Oh ya kalau pendapatan Celliboy gimana Buat pendapat Celliboy Yang aku lihat tuh Sama Dia pemain Muda Yang berbakat Ketika aku ngelawan dia sendiri Rasanya Memang gak segede Maksudnya Aku gak dapet Pressure sama sekali Cuman Disamping kata Celliboy Aku lebih respect sama Tanker yang ngedampingin dia Kasius tuh Iya Jadi daripada Dari pada ngomongin Celliboy Aku lebih ngomongin Kombo mereka berdua Ketika aku ngelawan mereka berdua Serius guys Gak ada celah Ketika aku masuk Mereka udah siap counter Ketika aku mundur Mereka malah nyerang Ini aku mau ngomong juga Alter Ego Alter Ego Ini aku kerasa Tim penekannya Gak terlalu Tapi tiba-tiba Loh kita udah kalah Tiba-tiba Mereka udah nebak pergeran kita semua Dia udah kayak gini Ya udah lu mau ngapain aja Suka-suka lu Tapi Gua dapat lebih dari lu Jadi itu harus respect ke Alter Ego Alter Ego tuh bener-bener Gerakan kita tuh kayak bener-bener udah dipredik Jadi mereka tuh kayak predik gitu loh Prediknya kuat Bukan kayak Dia tuh kayak gak pingin kayak menangnya dari kill atau apa Santai aja Tiba-tiba Tiba-tiba nanti Karena Santai-santai Eh udah menang Itu kuat banget Itu Alter Ego tuh Bagi gua tuh kuda hitam lah Ini hati-hati itu Bagi gua ya pada saat itu Kalau dia udah dari awal mainin ermici Mungkin sekarang udah beringkat dua besar sekarang Hoki lah itu ya Itu ya Bisa dibilang kayak Ya apa namanya Berkah Evo sama RRQ Jadi akhirnya dari dua besar Buat Om Yur sendiri Waktu lawan Alter Ego Emang skor akhirnya berapa? Yang waktu pertama sama yang kedua tuh Yang pertama kan kalp 21 Yang berikutnya kalp 20 Dibantai malah RRQ 41 Gila 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 Memang gak Memang jujur sih Nah Tapi gini Waktu yang pertama Itu kan kita kalahnya Masih bisa dibilang Karena kesalahan kita Pada saat itu gua undang bul 8.000-9.000 Tapi terlalu maksain Lord Dicuri doang sama Lancak dari ting Retri Jadi pada saat itu kita masih Sedikit sombong Kayak ngerasa Harusnya kita nih Di atas Alter Ego Harusnya gak kalah Gitu Tapi ya mungkin faktor luck Tapi setelah pertandingan kedua Kita yang dibantai Alter Ego Kita agarnya mengakui Alter Ego lebih bagus Kita harus kejar Gitu loh Betul-betul Aku pun setuju sama itu Lu kadang ya boleh dong sombong Pada saat harusnya Lu ngerasa tim lu kalah Padahal lu gak ngerasa Harusnya gak kalah gitu loh Atau kadang Di titik lu udah ngerasa Ya emang tim lu lagi kalah Gitu loh sama itu Yang gua lawan Alter Ego terakhir Dan ngerasa di titik Wih Ivo sekarang sama Alter Ego Alter Ego Alter Ego jauh di atas Gitu Itu harus Kita harus ngejar gitu Untung gua gak ngelawan Alter Ego Hahaha Iya Jadi gua tuh Gua tuh jujur ya Makanya Gua tuh kayak Gitu lah Gitu lah Tapi kayaknya Ura juga kuat Lanjut suaranya Oh nih 4-0 nganying di MPL Waktu regularsitu Tentu Uhhh Gua gak ngerti sih Udah lah berdoa aja Semoga Tuhan berikan yang terbaik Amin Maunya kalo gua sekarang ngerasa nih loh Lalan siapa semua pun sama Pasti Kalo di play off nih Semua udah prepare semua Jadi pasti sama kuat semua gitu Iya betul-betul sekali Gak boleh kita anggap reme Gak boleh anggap reme Kenapa RRQ bisa ngalahin Alter Ego Nah kalo kenapa RRQ bisa ngalahin Alter Ego Ya jangan tanya ke Udil Hoplap Tanya sama ya Iya dong Gopek loh Hahaha Atau lu mau tanya gua Gua sudah kehabisan ide mulai Karena nanti kita jam 9 Kita maapar ya Oh maapar ya Oh jelas Gua gua GB lu Gak tau kan Waktu lu tuh cuman pernah Eh jujur ya seumur hidup gua Gua tuh pernah cuman main sama lu tuh Di satu lane tuh 2 kali doang gitu Ya di saat itu Eh gak tau Gua lupa gua ngerti-ngerti 2 kali Lu menurut lu Waktu gua cocok gak Bisa nyocokin lu gak di meet gitu Bisa 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 kan Bagus banget malah Gua gak Ngerasa ketika main sama dongki Maksudnya Gak ngerasa ada kekurangan gitu Semuanya Ngalir aja gitu Karena mungkin sama-sama jago Hehehe Hehehe Gua tuh kita yang 2 kali gitu kan Ya Jadi ngalir aja kesannya Kayak ngerasa gak ada celah buat kalah sih Gitu Betul guys Cuman nanti tiba-tiba main kita kalah gua gak ngerti Hahaha Tapi ini ya kadang gini Memang kadang ya Ini kalo jujur ya Kadang tuh kalo Kadang tuh rumput tuh lebih jauh Apa rumput tuh Tangga lebih hijau Kayak gua pun Kadang emang merasa misalnya Kayak gua tuh Misal meet gini Kayak gini Tapi gua kadang harus sadar juga Oh Maksudnya ya Gak bisa gitu juga Gak bisa dilihat dari kayak 1-2 game gitu Tapi iya Palingnya waktu 2 game itu kan Gua juga ngerasa lu jago gitu Iya Tapi Wan Wan sekarang lebih jago Anjing Wan lebih jago Eh Wan tuh sumpah Kau akhirnya gua benci Hahaha Jadi Wan tuh Wan tuh bagi gua tuh kayak gimana ya Ehm Intinya dia tuh mental hewan lah Hewan lah Hewan lah Liar Jadi justru gua tuh Gak mau sampe Wan tuh Kayak mental liarnya tuh ilang gitu loh Harus liar terus Emang dia tuh jadi dirinya disitu gitu Sama sih Gak ada otak ya Gak ada otak ya Gua pun tuh sedikit liar Liar yang sekarang udah sedikit jinak sih Dibanding dulu ya Gua dulu barbar gak jelas Gua jujur ngaku dulu Barbar gak jelas Mati-mati sendiri depan Sekarang udah gua kurangin Meskipun itu pun Masih ada yang keluar Tapi udah gak separah dulu Kayak kemarin gua lanergi Ada yang lu kalo liat yang game 3 Meskipun menang ya Mino gua di atas ulti Flicker ulti itu kan ya Yang udah dapet lord bukan? Bukan Yang mau jempolin tower 3 Iya itu udah dapet lord sih harusnya Belum belum Yang udah dapet lord Gua tiba-tiba ulti aja gitu Ya itu masih kayak kejadian gua Yang harus gua ganti lah Hati-hati lu kalo gua udah hilang itu gua tuh Hehehe Anjing Apa bener tahun depan Udil berhenti jadi pro player? Gak mungkin Gua ngelakgin gak mungkin Kalo gua ngerasa dia pokoknya Selama mampu bersaing Ya pasti main terus guys Kalo gua kemungkinan guys Karena istri gua udah marah guys Itu gua kayak kaki yang dilempak bopo Aduh Gimana botolnya suakit tuh itu anjing Lu tau gak itu bukan berjalan gua loh Botolnya perubahan yang Plastiknya kelas Blank Langsung gua Gua tuh jujur ya Langsung Blank Jadi gua tuh sampe kayak Sempet Klenger Klenger gitu Itu lu nonton berulang-ulang pasti Ya gua nonton berulang-ulang Bahkan ada yang sedihkan slow mo nya juga Gua ngakak sih Sekarang kenapa gak di langit lagi Kalian jangan ngomong gitu Jangan ngomong dulu Nanti kalian kalo dia udah kalah di MPL Kalian boleh tanya Ini karena MPL belum selesai guys Jadi gini guys ya MPL MPLnya belum selesai Kalo dia nanti emang kalah di MPL Kalian boleh tanya kenapa gak di langit lagi Karena belum tau Ini di MPL play off tiba-tiba Meskipun dia kayak yang di Sisi yang di Apa ya bisa dibilang Play Play apa Play itu dulu loh Play in dulu kan Kalo kalah langsung ilang Tapi kalo menang Posisi kita udah sama loh Lu cuma cukup sekali menang Ya Kita sama di winner bracket gitu loh Itu sistemnya gitu Sekarang kan kayak gitu Hep Saora atau anti-mage Jelas anti-mage lah guys Gak usah ditanya itu tuh Tapi Jujur ya waktu dulu Yang game Game pertama Yang lu lawan EVOS EVOS menang lawan Onix Gara-gara anti-mage gua curi Ingat gak? Yang Apa? Yang gua kajak Yang lu kena first blood lu Tapi game itu kan Oh iya ngerti 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 Oh iya ngerti 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 Ya ngerti 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 Ya tapi caku sih Ya memang Bener gua masih penasaran kalo buku lu itu siapa sih Belum jawab Apa? Buku lu buku 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 Itu itu cuman Katanya hutan Gak percaya gua Cuman buku biasa lah Buku biasa Aku gak bawa kok sekarang Jadi gak bisa dijelasin Aku lupa Nih gua jujur Sekarang lu cewek siapa yang lu sukain Cewek Kalo gua dulu kan denger Lu itu sempet deket sama Najel Najel tuh Bener gak? Dibilang deket Kaga Cuman kalo misalnya dilihat dari kacamata orang lain Seharusnya iya Tapi kalo lu gak rasa deket Kaga gak rasa deket Aduh Lu jadi gak takut Najel patah hati kalo denger ini Kaga lah Emang Gak apa Emang ada apa sih Gak ada apa-apa anjir Cantik gak bener lu Najel Cantik sih harusnya Kalo menurut lu di Mobile Legends ini Cewek paling cantik siapa? Siapa ya Gue gak tau Gue gak pernah ngeliat Cewek main Mobile Legends anjir Loh Kan banyak Mobile Legends Ada Pika Ada Listi Ada Winda Terus ada yang pemain-pemainnya BTR Benetron Terus pemainnya Victim Cewek Ya pokoknya intinya paling cantik siapa Cewek Cewek di dunia e-sport Lu boleh ngomong keadaan monstar Lu boleh ngomong si siapa Marimar Lu boleh ngomong siapa Paling cantik siapa Siapa ya Aku mungkin sekarang lagi Apa Bukan Pubernya udah lewat kali ya Jadi ngeliat Eh cewek lagi biasa Masih biasa-biasa Gua gak gaya juga Gua gak gaya juga Gua gak umur 18 18 puber lewat Sawa bro Itu baru mulai puberan jeng Tak lah Lagi gak mau ngurusin cewek dulu guys Jadi aku lagi gak Sekarang kalo misalkan ngeliat Orang tuh Lagi gak ngurusin cewek Iya Tapi jujur Masih pernah coli gak? Enggak lah Enggak Kalo jujur enggak 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 Kita tuh kalo misalkan jujur Ada yang namanya mimpi basah guys Buat manusia tuh ada yang namanya mimpi basah Jadi meskipun kagak cokil Kalian tuh bakal tetap Perasaan kalian tuh bakal tetap senang Soalnya Tuhan tuh Memberikan mujizat mimpi basah Dan itu tuh fantasi kalian bakal lebih hebat Oh gua tau Tapi gua tau ya Lu kalo cokil Mungkin lu tuh kalo gua Menurut gua Menurut gua Menurut gua Menurut gua bandangan gua Lu bukan sama manusia real Jadi lu sama anime Enggak lah Masih sama orang normal Ya lah Boleh kasih tau siapa Lu pernah Pengen cokil Waktu-waktu bibi basah Kayaknya siapa Itu gua pengen tau Hehehe Ini 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 lu tarapan sih basah Lu kan boleh Siapa tau artis Kalo artis kan lu ngomong gak apa-apa Kan siapa tau Kalo siapa tau lu bojoknya Lu kan gak akan botol melayang Gila ada cewek Kalo gua Gua ngomong Gweng botol melayang anjing Ya enggak Gua kan gak bisa ngomong Yang jelas pasti cewek cantik sih Ceweknya cantik Terus tadi kata lu Najel cantik Hehehehe Kalo gitu Dia benci bahasa Najel guys Ketawa Gua salah ngomong anjing Tai kuda lah Aduh Aaaaah Najel kalo lu liat ini Aduh Najel Lu pernah jadi Lu pernah jadi Lu pernah jadi Fantasi Mimpin basah Udil Yah Gapernah Gagak pernah Gagak pernah Semua cewek itu cantik lah Hmm Jadi kemungkinan gua bisa mimpin basah semua cewek Hehehe Kalo better release nanti gak perlu Better release Aduh gua lupa gak Yang pemain PUBG Mobile itu Ini PUBG Mobile itu Better release Hmm Tau gak? Gagak gak tau Ini gua kasih tau Yang gua tau adiknya sih Gua kasih fotonya ya Ini menurut gua cantik gak? Ini pemain PUBG PUBG Mobile Najel Hehehe Hehehe Bukan tipe aku sih Bukan tipe aku Tapi cantik Tapi bukan tipe lu Kalo cantik Kalo Najel Tipe lu Tai mana ada Oke 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 Gua udah bisa nangkep ya Jadi Udil nih Eh apa Secret admirer nya itu Si Najel guys ya Kalo kata Om Donggi Siapa yang cantik Kalo menurut gua Di Mobile Legends Cewek Banyak lah yang cantik Tuh kan anjing Banyak 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 Gua tuh sekarang lagi Gini gini Gua sekarang lagi gak Gua sekarang lagi gak mabuk Jadi gua Gua bisa menutupin Gua gak mau ngomong Tapi kalo gua lagi mabuk Gua sebarin semua Penonton gua udah tau kok Kalo menurut gua yang cantik Di Mobile Legends siapa Lu gak tau kan Karena lu gak pernah nonton gua Makanya lu nonton orang Oh inisialnya Ya pasti kalo gua kasih tau inisial Lu tau Oblok Yaudah tingginya deh Pendek atau Tinggi Sedeng-sedeng Sedeng-sedeng karena pendek dikit lah Sedeng-sedeng Kalo kayak gitu mah Yang kayak gitu berarti Momo Chan Clara Monster Sama Udah udah lu gak usah tau Udah 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 Jangan bahas itu Jangan bahas itu Jangan bahas itu Jangan bahas itu Terus Kalo menurut lu Kimiime cantik gak? Eee Kaga sih Kaga Gak sexy juga Entah lah gua Bukan tipe gua juga guys Masalahnya Horror gue Horor kan? Iya Eh tapi gua kerasa Kimiime pernah sempet tertutup jadi cantik Tapi kalo bagi gua Aduh gua takut sih ngomong nanti Tiba-tiba gua kena UI TE gua Ini kita ngegosip atau apa sih? Kok gua merasa berdosa anjing Eh Teng apaan lu tentang R7 Ini bagi gua ya? Jujur ya? Pemain paling cepet perkembangannya Kalo mau ngomong jujur R7 Kalo kayak Eko Kayak Eko Kayak Eko Mastinya kayak Wan Mastinya perkembangan cepet Tapi kan dari dulu udah kayak ada skill Jago nya R7 Jadi bener-bener baru main Mobile Legends kayak 3 bulan Tiba-tiba Teng langsung pro player Jago kayak gitu Ya aku pun Ngerasa kayak gitu sih dia Entah karena mungkin Banyak orang yang bilang Karena dia punya basic DOTA Ya Cepet gitu berkembangnya Di DOTA kan dia emang Big MMR nya tuh kayak top 100 lah Iya Memang namanya orang kalo udah bakat Ya itu lah itu kadang tuh manusia kalo udah bakat Bakat gitu loh Betul Gua tuh sampe ngomong Kalo ini teori ke gua ke Gustian ya Gustian sama anak-anak Mereka tuh ngerasa Kerja keras step nomor 1 Kalo gua Pikiran gua salah Bakat step nomor 1 Kerja keras tuh mengikuti Jadi gini Harus ada bakat dulu Diikutin kerja keras Kalo kerja keras udah gak bakat Gak akan jago Loh Contohnya gini lah Ini contoh-contoh nih Contoh gua kasih analogi Lu tau gak Kayak Sekarang pemain siapa bola di Indonesia Kerja keras semua Ini ngomong kerja keras semua Tapi bakatnya kan kalah sama Messi Gini loh Jadi kayak bakat dari lahir tuh contohnya kayak Messi Kayak Messi Kayak Ronaldo Itu kan udah ada bakat Plus dia kerja keras Jadinya kayak mereka Kalo kerja keras doang tanpa bakat Akhirnya jadi kayak pemain Ya biasa-biasa Pemain juga bola di Indonesia Makanya bagi gua itu bakat nomor 1 Kalo menurut lu bakat nomor 1 Atau kerja keras nomor 1 Gua juga setuju bakat nomor 1 Apa? Gua juga setuju bakat nomor 1 Bakat nomor 1 Bakat nomor 1 Masih mending bakat Masih mending bakat Masih mending ada bakat tapi gak kerja keras Bagi gua Gua juga sama Daripada kerja keras tapi gak ada bakat Ya betul Betul Masih mending bakat tapi gak kerja keras Setuju 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 Ini karena 2 orang ngotak aneh Tapi banyak orang ngomong katanya Aku ini sifat gua tuh sedikit mirip anti-mitch Emang mirip gak sih? Emang kamu sering coli? Hmm? Sering coli? Enggak Eh dulu sebelum menikah sering Sekarang udah enggak Ya berarti mirip bak? Mirip Gak masih tapi cara ngomong Katanya dari gua cara ngomong Cara jalan Cara gua itu ngomong Katanya mirip anti-mitch Emang bener deh? Kalo Om Yur suka Kalo misalkan debat nih Suka maunya selalu menang Atau mengalah? Kalo dulu Mau menang terus? Ya berarti sama Sekarang udah enggak Udah Sekarang kayak mikir Kalo mau menang Nanti efeknya apa Ke temen gua gimana Udah inget umur gitu Atau ya gitulah Kadang nanti lu kerasalah Tiba-tiba saat lu Nah inilah Kadang ya Umur tuh gak bisa dibeli Pada saat lu semakin tua Pengalaman lu semakin banyak Lu itu bisa mungkin lebih bijak gitu Kok gua jadi gak pingin tua ya? Gak pingin tua? Iya gua gak pingin tua Nah kalo ini Dari tadi lu Gu Sean Sin menurut lu jago gak? Sin Dari tadi tanya terus orang-orang Aku padahal gak mau tanya Gu Sean Sin Gak Sean Sin kalo menurutku jago Jago ya Kalo enggak ya top 1 Ya betul Jadi sampe top 1 pun tuh Tandanya jago Nah kalo menurut gua Sin tuh Juga orang yang ada bakat gitu Jadi kayak Ya pokoknya intinya gini lah Orang-orang yang bakat tuh Contohnya kayak Sans Kayak Sin Kayak Wan Kayak Echo Ya pokoknya banyak lah Tapi aku gak bisa sebut satu-satu Ngerti 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 Lu lebih senang mabar atau ngomong-ngomong ini? Kalo gua Gua sih Apapun asalkan ada Jadi ya Guys Ini udah ada Ada bocoran Tengahnya gua kesini tuh dibayar guys Kalo aku tadi ngomong sih Kalo dia anak ngomong Kalo aku tuh ngomong Gua tuh kesini tadi dibayar baik AFC itu kan gua kan ya Tapi gua gak tau Di belakang itu yang manggil dia tuh dealnya gimana Karena pada saat tuh Ditanya lu mau manggil siapa Yur? Gua ngomong mau manggil Udil Karena Ya gua tuh kayak ngerasa Seneng lah kalo ada Udil Maksudnya ada Gua tuh tau lah Gua tuh selama ini guys ya Gak pernah benci Benci sama yang namanya Udil Ini gak pernah guys Hahaha Kalo kalian yang benci itu Gua gak percinta Kalo menurut kalian Kalo kalian yang benci sama Udil Tandanya kalian tuh Ya masih manusia normal ternyata Ini menurut gua manusia normal Manusia normal Karena dia tidak bisa membaca Pikiran lu Kalo gua orang aneh Yang sudah bisa membaca pikiran lu Jadi gua sampe gak benci Karena gua udah tau maksud itu apa Gitu loh Gitu lho Ngerti lah Ngerti Kalo kalian benci Tandanya kalian itu masih manusia normal Beruntunglah kalian Hahaha Wih Menurut lu Tentang Windstrixin 573 kali Hah? Hah? Dia emang Windstrixin 573 kali? Harusnya sih Ya mungkin Emang ada dia Windstrixin 573 dulu? Kagak tau sih Cuman kalo misalnya menurutku Rang itu cuma sebatas Rang sih Tapi ya itu pencapaian prestasi yang patutnya Kalo Just No Limit menurut lu gimana? Ini akak Hati-hati lho Pasukannya Jazz ini pernah menyerang gua udah an Iya Menurut lu Jazz itu jago gak? Jujur Kalo menurut gua jujur Jago dia Dia jago Cuman kalo misalnya dibilang sama yang lain Mungkin dia ada di Misalkan gua Eh Sanz di levelnya level 5 Jazz mungkin di level 4 Ya itu Ya gua cuman sedikit Jago tapi tidak Wow Itu lah Udah langsung on point aja Jago tapi gak wow Jadi Ya kayak gitu lah Kayak gitu Pendapat nganang itu Kalo menurutku ya Lihat aja lah jenis depan Onyxs Sudah Bagai gua Tau tuh gua Cah Pendapat gua tuh jarang Eh Kalo orang-orang gua tuh jarang salah Lu inget gak? Pada saat lu Pada saat lu Baru saat nama lu Baru kayak ngangkat Waktu gua tuh masih live di Cube TV Bukan Nemo TV Iya Gua tuh pernah ngomong Udil ini Kayak bakal jadi racing star Iya Pada saat itu orang-orang tuh Belum tau lu Gua tuh kayak ngomong ke penonton gua Di Cube TV Lu itu bakal racing star Dan terjadi beneran gitu loh Tau gak 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 Gua nonton itu Gua sampe ngomong Ini ada orang Namanya Udil Kalian lihat aja season depan Orang ini Pasti Bakal mengguncang Mobile Legends Ternyata bener kan? Lu juara Juara season 3 Pada saat itu gua ngomong itu Di season 2 Nah Kalian tuh ramalan gua tuh jarang salah Jadi ramalan gua season depan Udil Fit Sons Hahaha Anjeng Yang bisa mengagalkan skenario itu Hanya Onyx juara 1 MPL Kalau tidak juara 1 MPL Percaya gua Udil X Sons Hahaha Dahlah Lu jangan mungkirin Mungkirin apa Apa Ramalan gua Pasti bener Pasti bener Ini terakhir Terakhir Dream team lu siapa? Dream team gua Lu harus masukin gua pokoknya Enak Gak 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 Dream team lu lah 5 orang Lu Ini gak Ini cukup karena paksaan Karena paksaan Yang jelas Kau misalkan Gak Om Yur pensiun sih Jadi gua gak bisa masukin Ya udah Gak usah dimasukin Aku juga Aku lebih suka gak dimasukin kok Saiko Saiko Drian Udah pasti Doa Lu sendiri kan Saans Ya Saans lu sendiri Terus gua tau Ini tadi lah Gua tau Jadi udah Wah Gua jawabnya 5 nya ya Anjir Ini gua jawabnya Nggak ini gua jawab 5 nya ya Saiko Saiko Trian Udil Sans orang bukan anti bukan anti bukan anti Oh my god udah udah jadi Max kalau lu nonton kurang ajar Max dia nggak masukin lu gue udah tahu otaknya dia jadi pasti ya nanti Udil ini pasti ya waktu nanti pulang dalam hati masih gini cancok ini ya Yurie donki ini kok tahu otak gua gitu gue nyesel datang ke sini waktu tahu gini loh dari dia tiba-tiba tiba-tiba gini loh guys ya dia berani ngomong ini menurut ilmu psikologi dia berani ngomong Saiko sama Drian diawal tanda-tanda itu pede banget tapi tiba-tiba setelah ngomong Sans tiba-tiba dia langsung kayak eh kepikiran kayak ada sesuatu yang menghanjal karena dia tahu dia harus ngomong keempatnya kan pasti Udil kelimanya ini bukan tim dia jadi tiba-tiba langsung kayak apa gincel-gincel kayak merasa bersalah gitu jadi gue tau orang kelimanya tuh aura bukan anti-mage aduh pala gue mau ngembusin bang Zet gue tuh bisa baca otak lo jadi kalian tuh hati-hati ya ini merusak berteman nah kalian hati-hati ya anak Ivos ya anak Ivos gue ini polos-polos gini gue tuh bisa baca otak kalian bener gak? itu pasti bener aura kelima itu itu enggak enggak gue, gue tetap loh ya kan? ya kan? ya kan? udahlah udahlah kita tutup sesi tanya jawabnya lah oke kita main aja itu lebih menghibur ya pendapat udil pendapatan udil 100 bulan, 100 bulan nyampe ya nyampe lah kalo terakhir-terakhir kan juara terus dia ini gua jadi penasaran brit lu selama ini yang lu menang udah kemana aja? udah ke... paling ke bentuk-bentuk sepatu, jaket suplemen suplemen bitcoin eh bitcoin lu beli lu beli-beliin koin kagal haji ya ini terserah gua lah duit-duit gua kalo politician lu pengen tau aja ya ini soalnya politician tanya ya 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 sub indo by broth3rmax